Hanbu Kongjilit 15. Tekili hujan juga lantas menungkus, hektometer, kalian tidak lekas minta ampun padaku, memangnya kalian tidak ingin hidup lagi. Seketika Sumationg Tian merandek, sebab mendadak leringat olehnya akan anak istri dan keluarganya. Aku memang sudah bosan hidup teriak loh isian, berbareng ia menghantam dengan kalap. Kau sendiri bosan hidup? Apakah orang lain juga bosan hidup? Ucap Teking hujin. Seketika loh ih titik sian melengek dan berhenti menyerang, waktu ia memandang ke sana, Sumationg Tian kelihatan lesu, sedangkan Lam Kiong Xiang Ju tampak sedih. Lam Kiong hujin memandang putra kesayangannya dengan cemas. Loh ih sian terharu pikirnya, aku sendiri sebatang kara, dengan sendirinya mati hidup tidak menjadi soal bagiku. Tapi orang lain berumah tangga dan anak istri lengkap bahagia, mana mereka bisa meniru dirimu dan menyuruh mereka mati begitu saja? Maka lumlah, lantaran wataknya yang mudah tersinggung, makanya dia putus asa dan mengasingkan diri selama 20 tahun, dengan segala daya upaya berusaha mengumpulkan duit, sebaliknya pribadinya sama sekali tidak terawat. Sekarang hatinya menjadi dingin dan berdiri termangu tanpa bicara. Tiba-tiba Lam Kiong Peng berseru, kira bagaimana kau bikin susah to'ako kami, kemana perginya sekarang? Tek ih hujin tersenyum, asalkan kau turut perkataanku, urusan to'akomu tentu akanku beritahukan padamu, sekarang hari sudah hampir pagi racun yang kalian minum sudah hampir bekerja kalian tidak berani bertempur dan juga tidak mau menyerah. Apakah memang ingin menanti ajal saja di sini? Hektometer, jangan kau gembira dalu, segala macam racun di dunia ini pasti ada obat penawarnya jenge Lam Kiong Siang Ju mendadak. Ah tidak perlu kau bicara lagi ku tahu maksudmu hanya ingin memancing supaya ku beritahu seluk-beluk racun ini, kata Tek ih hujin dengan tertawa, terus terang ku katakan, racunku ini di dunia hanya dipunyai dua keluarga saja, atau dengan lain perkataan juga cuma dua tempat ini saja yang mempunyai obat penawar, salah satu tempat itu justru jauh terletak di luar perbatasan utara sana biarpun sekarang engkau dapat terbang ke sana juga tidak keburu lagi. Hati Lam Kiong Peng tergerak, didengarnya sang ibu sedang berkata, habis kera bagaimana baru dapat kau beri. Belum lanjut ucapannya, kek, mendadak seekor burung bewar menerobos masuk melalui jenela dan hinggap di atas sebuah peti lalu mengguncangkan. Sayap untuk merontokkan air hujan yang membasai bulunya, kemudian bersuara panjang pula satu kali. Meski kecil burungnya, tapi tampak gagah. Aha sudah datang mendadak Lam Kiong Siang Ju berseru girang. Beruang bew itu melayang dan hinggap dipundak Siang Ju serta menirukan ucapannya, sudah datang. Tanda petik. Benar juga segera terdengar suara langkah orang diundakan batu, sesosok bayangan tinggi besar lantas muncul di depan pintu. Orang yang berperawakan raksasa ini memakai baju satin yang sangat mewah, tapi caranya memakai justru tidak teratur, dari tujuh buah kancing hanya dirapatkan tiga buah saja sehingga dadanya terbuka dan kelihatan dadanya yang bidang dengan simbar, bulu, dada yang hitam lebat. Rambut orang ini juga semerawut tak teratur, kedua alisnya sangat tebal, metu kiri justru tertutup oleh sebuah kedok metu sehingga menambah keseraman metu kanannya. Tangan kirinya tampak melambai lurus dan lengan kanan menyanggah pada sebuah tongkat hitam, kaki kanan buntung sebatas dengkul. Sorot matanya yang tajam itu sekarang sedang menyapu pandang keadaan sekeliling ayah. Tergetar hati Teki Hujin melihat kemunculan orang aneh ini. Burung Beota disegara terbang dan hinggap dipundasi buntung kaki dan bermata satu ini. Lam Kiong Siang Ju memberi hormat dan berseru, sudah lama kami menunggu, silakan masuk. Pelahan orang aneh itu mengangguk, katanya tampil memandang Lam Kiong Peng, inikah putra kesayanganmu? Haha, bagus memang hebat. Diam-diam Teki Hujin menyurut mundur ke sudut yang agak gelap. Sedang si Tojain berjubah biru dan si kakek berdiri dengan air muka prihatin memandangi pendatang yang aneh ini. Seperti tak acuh si buntung tersenyum, katanya, sudahlah, tidak perlu bertempur lagi, kabut racunmu sama sekali takkan mempan terhadapku. Teki Hujin terkesiap. Belum lagi dia bertindak, tongkat lelaki buntung itu mengetuk lantai, pelahan ia melangkah masuk, katanya, bagus, peti-peti ini sudah siap. Burung Beota di menirukan, bagus titik. Bagus. Tanda petik. Si Tojain jubah biru dan si kakek kurus saling memberi tanda, berbareng mereka hendak menubruk maju. Tanpa berpaling lelaki buntung itu mendadak mementak, jangan bergerak seketika kedua orang itu urung bertindak. Dengan tak acuh lelaki buntung itu membalik tubuh, lalu berkata, Aha, sekian tahun tidak bertemu, mengapa kalian masih suka main sergap begini? Tojin jubah biru terkekeh, ah, masakah main sergap, maksud kami banyak ingin menyapa kepada kenalan lama saja. Bagus, bagus titik. Ucap si buntung sambil membelai bulu burung Beo yang hitam legam itu. Rupanya kalian berdua juga berhasil menemukan kun motu dan kedatanganmu sekarang hendak memusuhiku, bukan? Mendadak si kakek menyela, betul sinar matanya menorong terang dan siap tempur. Namun si buntung hanya memandangnya sekejap dengan hambar, ia berkata ke arah lain, Lam Kiong Cheng Chu, jika putramu sudah datang, peti juga sudah siap, bila ada arak harap sediakan dua guci habis minum segera berangkat. Hektometer, ku tahu kami tidak kau pandang sebelah mata, jengek si kakek mendadak. Tapi bila peti-peti ini hendak kau bawa pergi, sedikitnya harus kau langkai dulu mayatku. Dengan terkekeh si tojin jubah biru lantas menyambung, meski kufu kami bukan tandinganmu, tapi jika dua lawan satu, jelas yang kau takkan menarik keuntungan. Apalagi, hei hei bukan mustahil keluarga Lam Kiong akan berdiri di pihak kami. Si buntung bermata satu itu berucap, bagus, boleh kalian coba saja nanti. Hei hei, dan nona besar itu, jika obat penawar tidak kau berikan, apakah kau kira dapat keluar dari Lam Kiong San Cheng dengan hidup? Air muka tek in hujin berubah, katanya dengan tersenyum genit, eh, jika engkau melarangku pergi, biarlah ku temanimu di sini. Haha bagus, buta ong, hek sim hek, coba kalian bekuk dia, akan ku beri rasa enak padanya, seru si buntung. Suma Tiong Tian tertesiap mendengar nama-nama yang disebut itu, kiranya kedua orang ini adalah busim siang oke atau dua manusia jahat tak berhati yang terkenal berpuluh tahun lampau itu, pantas kungfu mereka tinggi dan tindak tanduknya keji. Lam Kiong pengbelum meluas pengalaman kangong, tak diketahuinya asal usul busim siang oke yang ditakuti beberapa puluh tahun yang lalu ini. Si kakek kurus, buta ong atau kakak tanpa kepala, tertawa ngeke, ucapnya, hehehe, kau minta kami membekuk dia. Hah, barangkali setelah kau masuk Tiong Tian, pikiranmu menjadi kurang waras. Hektometer, apakah kalian memang sudah bosan hidup dan tidak mau minta obat penawar kepadanya jengek si buntung? Buta ong dan heksim heks sama melengak, seru mereka, apa artinya? Hah, rupanya kalian belum lagi tahu, seru si buntung dengan tertawa. Baik, ingin ku tanya padamu, apakah sebelumnya kalian telah mencium obat penawar? Kedua orang sama terkesiap dan tidak dapat bicara. Haha, kalian mengira ucapannya tadi hanya untuk menggertak pihat Lam Kiong Cengcu saja dan tidak benar telah menebarkan kabut berbisa soalnya kalian memang tidak tahu kapan dia menyebarkan racun, begitu bukan? Muka heksim hek tambah pucat, wajah bu Simong pun semakin beringas. Huh, jangan kalian percaya kepada ocehannya, kata Tek Ihujin dengan tertawa, namun suaranya rada gemetar. Serentak bu Simong yang oke berputar tubuh, heksim hek lantas menegur, jadi benar kau gunakan racun. Buta ong juga lantas melangkah maju sambil menjulurkan tangan. Serahkan obat penawarnya. Si buntung kelihatan tertawa senang ia bersandar tak acuh di atas peti, katanya obat penawar tulen setelah dicium, kontan akan bersin tujuh kali, harus kau coba dulu, jangan sampai tertipu. Tek Ihujin menyurut mundur, ucapnya gugup, jangan titik jangan kau percaya, dia bohong. Jika tidak serahkan obat penawar, akan ku cincang dirimu, dagingmu akan ku makan bersama arak, bentak berutau ong bengis. Kulitnya putih halus, dagingnya tentu empuk, rasanya pasti enak, tukas heksim hek. Cuma sayang, tentu rada berbau langu, ujar si buntung dengan tertawa. Dalam pada JTU Tek Ihujin masih terus menyurut mundur, ucapnya, baik, akan, akan ku beri. Ia merabah bajunya, tapi mendadak tangannya terangkat, berpuluh titik perak tajam serentak berhamburan, ia sendiri segera melayang keluar melalui jendela. Cepat lengan baju heksim hek mengebas, kedua tangan Bu Simong juga menghantam dari jauh sehingga senjata rahasia lawan dibikin rontok, tanpa berhenti mereka terus mengejar sambil membentak, lari kemana. Pada saat itu juga dari luar menyambar masuk setitik cahaya tajam menuju ke arah Lam Kiong Peng. Selagi anak muda itu hendak menangkap senjata rahasia itu, sekonyong-konyong tangan terasa kesemutan, tering, cahaya perak itu mencelat jauh ke sana. Entah sejak kapan si buntung bermata satu sudah berada di sampingnya, jarinya mengetuk pelahan tangan Lam Kiong Peng, pongkat yang menyanggah ketiaknya membentur senjata rahasia musuh. Hingga mencelat. Meski tinggi besar tubuhnya, namun gerak-gerik ternyata sangat gesit. Lam Kiong Peng jadi melengah sendiri. Dengan tak acuh si buntung melangkah ke sana dan bersandar pula di peti, katanya, permainan itu tidak boleh disentuh. Tidak boleh disentuh Lam Kiong Peng menegas. Si Mek T1 tertawa, katanya, meski Nona besar itu tidak betul menyebarkan kabut berbisa tanpa wujud itu, tapi senjata rahasianya memang betul berbisa jahat dan tidak boleh disentuh. Kakiku ini justru korban senjata rahasia lakinya pada waktu Ban Siu San Cheng terbakar dulu, hampir saja jiwaku ikut melayang. Sampai akhirnya bahkan harus dipotong. Semua orang sama terkejut. Si Mek T1 menyeringai, ucapnya pula, ah di dunia ini mana ada racun tanpa bau dan tiada wujud, kalau ada, bukankah Nona besar itu dapat malang melintang di dunia ini tanpa tandingan? Sinar matanya menyapa pandang wajah semua orang yang kelihatan bingung itu, tuturnya pula, kabut pembetot sukma hanya semacam asap berbisa yang tipis dan dapat terlibat oleh mata. Racun ini sudah pernah kuratakan, apa yang kukatakan tadi tidak lebih hanya untuk mengadu domba antara mereka sendiri supaya anjing menggigit anjing, biar Nona besar itu merasakan betapa kejamnya kedua kawannya sendiri. Ihaha, mana mungkin dapat diberikannya obat penawar yang dapat membuat orang bersin tujuh kali. Cuma Nona besar itu juga bukan seteru yang mudah ditandingi, akhirnya Bu Sims yang oke juga takkan menarik sesuatu keuntungan, bisa jadi kedua pihak akan sama-sama konyol. Suma Tiong Tian berseru senang, haha, hampir saja aku tertipu olehnya. Si metu satu memandangnya sekejap, jengeknya, orang yang tidak takut mati tak mungkin tertipu olehnya. Memangnya engkau sendiri tidak takut mati tanya Suma Tiong Tian. Siapa bilang aku tidak takut mati? Orang yang tidak takut mati tentu orang tolol. Mendadak Suma Tiong Tian menunduk, gumamnya, tapi jelas engkau tidak takut mati, kalau takut, mustahil engkau mau menerjang. Bau Siu San Cheng di tengah malam buta sendirian dan membakar beratus binatang buas serta membinasakan hok Siu San Kun. Ah, itu cuma perbuatan ugal-ugalanku pada waktu muda, ujar si metu satu dengan tertawa. Manusia makin tua makin licik, hari ini aku juga tidak mau bergebrak dengan orang, terpaksa menggunakan akal licik untuk mengadu domba mereka sendiri. Dengan tersenyum lam Kiong Siang Ju berucap, Meski sudah lama ku tahu kungfu Anda maha tinggi, tapi tak pernah terpikir Ciam Pua ini ialah Hang Men Tian. Hang Tai Hiap terlebih tidak menyangka setelah pertemuan Witan Daulu Hang Tai Hiap lantas menghilang sekian lamanya dan ternyata masih sehat walafiat. Haha, seiudah pertemuan Wisan, orang Kang Ho lama mengira kawanan mahluk tua itu sudah mampus semua dan cuma tersisa Sin Leong dan Tan Hong berdua, tidak ada yang tahu bahwa kawanan tua bangka itu masih banyak yang hidup di dunia fana ini, cuma kebanyakan sudah mengasingkan diri ke Cu Sintu dan Kun Moto, bicara sesungguhnya keadaannya tidak banyak bedanya dengan mati. Hah, jadi Hang Tai Hiap inilah yang terkenal di dunia persilatan sebagai Mohiam Kuncu, si Jantan Petualang, Tiang Jiu Tian Kun, si Ksatria suka tertawa tanya Lam Kiong Peng. Hang Men Tian menengadah dan tergelak, ah, itu hanya sebutan yang semelarangan diberikan oleh kawan Kang Ho, mana aku dapat disebut sebagai Kuncu segala, kalau Xiao Jin, orang rendah, sih lebih tepat. Dalam pada itu hajan sudah reda cahaya remang subuh sudah kelihatan di luar. Lam Kiong Siang Ju dan Loh Ih Sian mengumpulkan batu permata yang berserakan tadi dan dimasukkan lagi ke dalam peti. Lam Kiong Hu Jin mengeluarkan seguci arak dan seperangkat baju kering, arak untuk Hang Men Tian, baju diberikan kepada Lam Kiong Peng yang basah kuyut itu. Suasana yang diliputi ketegangan tadi kini berubah menjadi sepi dan haru akan perpisahan. Hang Men Tian dan Loh Ih Sian duduk berhadapan tanpa berbicara dan asyik menenggak arak, hanya sekejap saja seguci arak sudah dihabiskan mereka berdua. Sungguh kuat takaran minumu, serah Hang Men Tian sambil menepuk bau Loh Ih Sian. Sambil bergelak tertawa Loh Ih Sian menjawab, kekuatanmu minum arak juga sangat hebat, sungguh aku tidak mengerti mengapa engkau sengaja tinggal menyepi di Chusin Tu, padahal alangkah senangnya jika tinggal di dunia fanasi ini, kan bisa lebih banyak minum arak beberapa guci lagi. Hang Men Tian menengadah dengan termangu-mangu, gumamnya, alangkah senangnya minum arak, hah, tidak ada pesta yang tidak bubar, sekarang sudah terang tanah, sudah waktunya berangkat. Untuk ini kiranya perlu bantuan beberapa kereta Suma Tai Hiap di luar sana. Untuk mengantar keberangkatan anak pengkeluar lautan, biarlah kami antar beberapa jauh nefa, jika tidak keberatan, sudilah Suma Hang tinggal dulu di sini sampai datangnya penghuni baru perkampungan ini. Suma Tiong Tian mengangguk setuju, katanya, jangan khawatir, Lam Kiong Heng, meski sudah tua bangka, sedikit urusan ini tentu dapat ku bereskan. Biar ku datangkan kereta di luar sana, seru loh ihsian sambil melompat pergi. Akanku bantu, jicek, seru Lam Kiong Peng terus ikut lari keluar. Kedua orang berlari menuju keluar perkampungan, tertampak sepanjang jalan senjata berserakan, di tengah hutan, di semak belukar mayat bergelimpangan, darah sudah bersih terguyur air hujan. Tidak jauh di sebelah sana beberapa ekor koda tanpa bertuan sedang asyik makan rumput yang segar. Lam Kiong Peng dan loh ihsian baru saja sampai di depan hutan, mendadak di tengah semak-semak sana berkumandang suara rintihan orang. Keduanya saling pandang sekejap terus melompat maju, terlihat dua batang pohon babak belur serupa habis dipahat dan dibacok oleh senjata tajam. Tertumbuhan di sekitar pohon juga bekas terinjak-injak. Dengan hati-hati kedua orang melangkah ke depan. Mendadak terdengar suara tertawa seram, dua sosok bayangan orang muncul dari balik semak-semak pohon sana. Siapa bentak Lam Kiong Peng? Tapi segera dapat mereka kenali kedua orang ini ternyata busim siang oke adanya. Pakaian kedua orang ini kelihatan morat madet penuh rumput, seperti berguling-guling dari sana, sedang muka, hidung, mulut dan telinga berlepotan darah, mat mendelik kalap. Berapa tabah Lam Kiong Peng dan Loh Ih Sian merasa ngeri juga melihat keadaan kedua orang itu. Hehehe, obat penawar titik mana obat penawar, busimong terkekeh, kedua tangan terpentang dan segera menubruk maju. Lam Kiong Peng kaget dan menyurut mundur. Tak terduga baru saja busimong melangkah segera jatuh terguling. Hek simhek juga membentak, gantinya waku. Belum lenyap suaranya dia juga terjungkal, tapi tangannya sempat terangkat, selarik sinar hitam gilap lantas menyambar ke arah Lam Kiong Peng. Serangan sebelum ajalnya ternyata sangat lihai. Cepat Lam Kiong Peng menggeser ke samping, terdengar suara mendasing menyambat lewat di topi telinganya, cahaya hitam gilap itu masih terus melayang ke sana dan menumbuk batang pohon, kiranya benda itu sebuah kotak kecil. Untuk sejenak Lam Kiong Peng dan Loh Ih Sian siap siaga, setelah sekian lama kedua orang itu tidak berkutik lagi barulah mereka mendekati, ternyata keduanya sudah mati dengan metemendeli. Demi melihat kotak itu, Loh Ih Sian berucap dengan gegetun, AI, teh ihujin itu memang sangat keji, kotak racun ini dikatakannya sebagai obat penawar, betapa licin juga Bu Sim Sian Oke takkan menyangka obat yang diserahkan teh ihujin dalam keadaan terpaksa ini justru adalah racun, dan sekali dicium maka celakalah mereka. Sebagai seorang jago kawakan dugaannya ternyata tidak keliru. Cuma tidak diketahuinya bahwa pada waktu sebelum Bu Sim Sian Oke mencium racun itu, lebih dulu mereka sudah memaksa teh ihujin mencium dulu obat itu, setelah menyaksikan tidak terjadi sesuatu barulah mereka berebut menciumnya. Dan karena itulah mereka jadi benar-benar terjebak, sebab sebelumnya teh ihujin sudah memakai obat penawar lebih dulu, makanya dia tidak mengalami sesuatu setelah mencium racunnya. Padahal bubuk racun dalam kotaknya itu kalau disebarkan dan tertiup angin, maka sedikitnya akan menimbulkan korban beratus orang, sebab asalkan mencium hawanya saja cukup membuat jiwa melayang. Apalagi Bu Sim Sian Oke kuatir obat penawar yang mereka endus itu kurang banyak, mereka mencium sekuat-kuatnya sehingga sekotak kecil bubuk racun itu hampir seluruhnya masuk rongga dada mereka, keruan jiwa mereka tak tertolong lagi. Begitulah mereka berguling di tanah dan tersiksa oleh bekerjanya racun, tubuh serasa ditusuk beribu jarum tak tertahankan rasa sakitnya. Mereka menjadi kalap seperti orang gila, batang pohon dicakar sekuatnya, rumput dibetot, keadaan itulah yang dilihat Lam Kiong Peng tadi. Sedangkan Teh Ihujin sempat melarikan diri. Biarpun Bu Sim Sian Oke memang penjahat yang berlumuran darah tangannya, tidak urung Lam Kiong Peng terharu melihat kematian mereka yang mengenaskan itulah mengumpulkan ranting kayu dan rumput kering untuk menutupi mayat mereka dan tinggal pergi. Ia menemukan beberapa ekor kuda, lain dipasang pada kedua kereta kosong di luar perkampungan sana serta dibawa pulang. Tertampak ayah ibunya dan lain-lain sama berdiri di depan rumah sedang menunggu. Beramai-ramai semua peti lantas dimuat ke atas kereta. Suma Tiong Tian mengucapkan selamat jalan kepada semua orang ia pegang tangan Lam Kiong Peng dan memberi nasihat agar berjaga diri baik-baik, terutama harus awas terhadap orang perempuan. Rupanya dia belum lagi lupa kepada Kwe Giokhi yang diam-diam berusaha menjatuhkan nama anak muda itu. Lam Kiong Peng terkesiap dan tidak paham maksud orang tua itu, tapi mengiakannya dengan terima kasih. Dan begitulah tahun 2020-an peti termuat dua kereta terus berangkat menuju ke timur. Loh Ih Sian dan Hang Men Tian menumpang bersama satu kereta dan asik minum arak sepanjang jalan. Sedangkan Lam Kiong Siang Ju bersama anak dan istrinya menumpang pada kereta lain, ketiganya tidak banyak bicara sepanjang jalan. Malamnya mereka sampai di suatu kota dan mendapatkan rumah pondokan. Kereta diparkir di halaman. Hang Men Tian mencari sepotong kapur dan menulis sebuah huruf koan pada dinding kereta. Apakah peti perlu diturunkan tanya koh Ih Sian? Dengan huruf koan ini, siapa pula di dunia ini yang berani mengincarnya ujar Hang Men Tian dengan tertawa? Kiranya tulisan koan ini adalah tanda tangannya yang dulu pernah mengguncangkan dunia pestilatan. Satu kali dia membantu seorang teman yang harta bendanya dirampok kaum bandit di Tai Hingsan, tanpa susah payah Hang Men Tian berhasil meminta kembali harta yang hilang itu. Beberapa peti harta benda itu ditumpuk di lareng bukit sunyi, peti diberi tanda pengenal huruf koan, lalu ditinggalkan pulang, kawan pemilik barang disuruh mengambil sendiri ke tempat penimbunan peti. Tentu saja kawannya kaget, disangkanya harta benda yang baru diminta kembali itu pasti akan dicuri orang lagi. Cepat jam menuju ke tempat yang dimaksudkan yang berjarak tiga hari tiga malam perjalanan itu. Siapa tahu setiba di tempat, harta yang dimaksud ternyata masih utuh tanpa terganggu sedikitpun. Rupanya orang dunia parsilatan setelah melihat tanda pengenal Hang Men Tian itu bukannya mengganggu, sebaliknya diam-diam memberi perlindungan malah. Begitulah dia berkisah kegagahannya pada masa lampau sehingga tambah semangatnya minum arak. Lam Kiong Hu Jin lantas minta disediakan berbagai jenis arak, ia mencampur sendiri arak yang paling enak, dan ternyata sangat menyocoki selera Hang Men Tian dan Loh Ih Sian sehingga tiada henti-hentinya kedua orang itu memuji. Dan seterusnya setiap persinggahan selalu Hang Men Tian minum sampai mabuk oleh ramuan arak Lam Kiong Hu Jin yang istimewa itu. Entah karena ingin menikmati arak enak atau karena ada sebab lain, perjalanan makin hari makin lambat. Anehnya pada setiap tempat persinggahan Hang Men Tian pasti keluar sampai setengah harian, Pulangnya dia membawa satu kereta penuh muatan, kebanyakan berupa peti besar dan kecil, semuanya tertutup rapat entah apa isinya. Peti yang paling besar seruaka peti mati, yang paling kecil juga berukuran 2-3 kaki panjangnya. Akhirnya kereta yang dikumpulkan bertambah banyak sehingga merupakan satu iring-iringan kereta. Wilayah timur ini kebanyakan daerah pegunungan dan merupakan sarang penjahat. Dengan sendirinya iring-iringan kereta mereka menimbulkan perhatian orang. Banyak lelaki kekar berkuda mundar mandir mengawasi konvoy mereka, namun Hang Men Tian anggap seperti tidak tahu saja. Walaupun begitu, kawanan bandit juga heran dan sangsi melihat iringan kereta yang panjang itu ternyata tidak dikawal sebagaimana lazimnya, karena belum jelas asal-usulnya, seketikapun tidak ada yang berani mendahului turun tangan mengganggunya. Hari ini rombongan mereka sampai di Tang Yang, di depan adalah lereng gunung pertemuan antara pegunungan, Wekeh, Tian Tai dan Sabeng San. Menjelang maghrib mereka pun berhenti pada rumah pondokan. Hang Men Tian keluar lagi mengilari kota. Esok paginya, rumah pondokan itu mendadak menjadi riuh ramai didatangi orang banyak. Kiranya kemarin Hang Men Tian telah mendatangi semua pandai besi di kota Tang Yang ini dan minta dibuatkan 1-2 buah sangkar besi yang besarnya antara 1 tombak sehingga jumlah seluruhnya lebih 20 buah. Dengan sendirinya orang lain tidak tahu apa gunanya sangkar besi sebanyak itu. Tapi Hang Men Tian lantas menyuruh orang memindahkan peti ke dalam sangkar besi, lalu dimuat lagi ke atas kereta dan melanjutkan perjalanan. Kawanan bandit yang selalu mengintai gerak-gerak konvoy mereka ini menjadi GII, pikir mereka, biarpun harta benda telahkah simpan di dalam sangkar besi, memangnya kami tidak dapat merampas sekalian bersama sangkarnya? Karena itu mereka menertawai kebodohan pemilik barang ini, hati mereka jadi mantap dan malam ini juga berniat turun tangan. Setelah lewat beberapa kampung lagi, di depan adalah lereng pegunungan, penunggang kuda yang wira-wiri mengikuti iringan kereta mereka tambah banyak, semuanya bertampang jahat menakutkan. Tentu saja para kusir kereta jadi ketakutan, diam-diam mereka bersepakat bila mana kawanan bandit datang mereka akan menyelamatkan diri lebih dulu. Lam Kiong Siang Ju dan lain-lain juga tidak tahu untuk apa Hang Men Tian membeli sangkar besi besar sebanyak itu, akhirnya mereka coba minta keterangan kepadanya. Hang Men Tian tertawa, tuturnya, dulu, terjadi sebuah lelucon, begini ceritanya. Seorang membawa galah bambu masuk ke kota. Baik bambu melintang maupun menegak tetap sukar memasuki gerbang kota. Setelah berkutak-kutak sekian lamanya, akhirnya orang itu melemparkan galah bambu ke dalam kota melalui atas tembok benteng. Seorang di tepi jalan terbahak-bahak geli, katanya, bodoh amat orang ini, kenapa galah bambu itu tidak dipatahkan menjadi dua atau tiga potong, dengan begitukan leluasa pergi kemanapun. Loh Ih Sian melenggong, ia pun tidak paham arti lelucon itu, katanya, kenapa dia tidak meluruskan bambunya dan menerobos masuk ke kota. Jika dia masuk kota begitu saja kan bukan lagi lelucon namanya, ujar Hang Men Tian dengan tergelak. Lam Kiong Peng juga tertawa geli. Maka Hang Men Tian melanjutkan, jika kawanan penjahat melihatku simpan peti harta benda di dalam sangkar besi, tentu mereka akan tertawa akan kebodohanku serupa orang Veng membawa galah bambu itu, kan sangkar besi dapat juga diangkut sekalian biarpun peti tersimpan di dalamnya. Mereka lupa bahwa orang yang membawa galah bambu itu mendadak bisa membawa galahnya masuk ke kota dengan lurus begitu saja, untuk ini kawanan bandit itu tentu tak bisa tertawa lagi. Loh Ih Sian meraba kepalanya yang botak, memangnya apa gunanya sangkar besi sebanyak ini? Jika ku ceritakan apa gunanya, tentu juga bukan lelucon lagi, kata Hang Men Tian. Mendadak burung beo yang selalu hinggap di pundak Hang Men Tian itu ikut bersuara, lelucon, lelucon. Pada saat itulah sekonyong-konyong tiga anak panah mendenging memecah angkasa sunyi. Kembali burung beo itu berteriak, lelucon datang, lelucon datang. Lam Kiong Siang Ju tidak heran, ia memang sudah menduga akan kejadian demikian. Ia cuma mengatur rombongan kereta menjadi satu lingkaran, para kusir sama menyingkir ketakutan. Terdengar dari kanan-kiri suara derap kaki kuda yang ramai, debu mengepul, serem tak muncul berpuluh penunggang kuda. Dari arah timur dipimpin seorang bermuka hitam dan berjenggot pendek, kelihatan gagah perkasa, segera ia berteriak, inilah Tian Gewe Ahwi Lai Poan Cai Tian, setengah bukit melayang turun dari langit, berada di sini, para saudara siap. Sambil bersuara ia terus melompat ke atas dan berdiri di atas pelana kudanya dengan gagah. Segera kawanan penunggang kuda dari beberapa penjuru itu sama berhenti di sekeliling lelaki kekar itu. Dari rombongan sana tampil lagi tiga penunggang kuda yang gagah, mereka melompat turun dari kudanya dan berkumpul untuk berunding. Hah, rupanya beberapa rombongan bandit ini sudah saling kenal, semula ku kira mereka akan saling cakar-cakaran, agaknya tontonan menarik ini tidak jadi muncul, ucap loh ihsian dengan tertawa. Tontonan menarik sih masih ada, ujar Hang Men Tian. Untuk itu hendaknya kalian jangan turun tangan dulu, turutlah kepada caraku. Dalam pada itu keempat lelaki tadi setelah berkumpul dan berunding, lalu mereka melangkah maju seorang di antaranya yang kurus kecil tapi metu bersinar tajam segera beseru, di mana pemilik iringan kereta ini harap tampil untuk bicara. Orangnya kecil, tapi suaranya besar, Hang Men Tian berlagak bingung dan memandang kian kemari, tanyanya, eh, di mana orang yang bicara itu? Tentu saja si kurus kecil mendongkol, jengeknya, apakah matamu belum melek? Disinilah aku yang bicara. Hang Men Tian sengaja berkerut kening, katanya, ai, rasanya kita belum saling kenal, entah ada petunjuk apa Anda mengajak bicara padaku? Si kurus terbahak, haha, supaya kau tahu, aku inilah Ji Hang Wiap, angin musim rontok menyapu daun, tos tau giok dari Lok Yap Cheng. Haha, Lok Yap Cheng, perkampungan daun rontok, tampaknya nama yang baik juga, seru Hang Men Tian. Ketiga orang ini yang satu adalah Oh Tai Hyap yang terkenal dengan ilmu goloknya dari Hun Cui ke Andan. Untuk apa banyak omong dengan dia, selas orang temannya yang bersuara lantang tadi. Ayolah sahabat, terus terang saja kita buka kartu, memangnya perlu apa kau berlagak bodoh. Tinggalkan keretamu dengan seluruh isinya dan jiwa kalian akan daampuni. Hang Men Tian mengelus jenggot dan pura-pura kaget, hah, ku kira kalian datang untuk ikut minum arak bersamaku, tak taunya kalian mengincar harta benda juga? Oh, barangkali engkau ini penggemar sanjak, si jangkung menyeringai. Baiklah, biar aku tito akan membawakan sajak bagimu, nah dengarkan. Gunung ini aku yang buka, hutan ini aku yang tanam. Jika ingin lalu di sini, bayar dulu uang jalan. Ingat, jangan coba-coba bilang tidak, senjata kami tidak kenal ampun. Mendadak ia ayun kepalan dan menghantam kepala salah seekor kuda, kontan kepala kuda pecah, belum lagi sempat meringkik sudah roboh binasa. Lam Kiong Siang Ju dan lain-lain tetap tenang saja. Sebaliknya toh siyao giyok dan dan begundalnya sama berseri kaget, wah, tangan hebat. Tito akan tertawa, katanya, nah, dapat kalian pahami tidak akan saja aku. Hang Men Tian berlagak terkejut, wah, ku sangka kalian adalah kaum pelancong yang iseng, siapa tahu kalian ini kaum bandit dan perampok. Tanda petik. Diam-diam ia mengedipi Lam Kiong Peng, lalu berteriak. Aik selaka, ada bandit. Ayolah lekas kemari pengawalku, hajarlah bandit ini. Lam Kiong Peng merasa geli segera ia tampil ke muka. Semula Tito akan dan begundalnya melengap juga, tapi ketika diketahui yang muncul sama seorang anak muda belia, hati mereka menjadi tebah, dengan tertawa Tito akan berseru, haha, apakah ini jago pengawalmu? Eh, toap Piaw Tau yang terhormat engkau dari Piaw Kiong mana? Setelah kenal nama kami, masakah kau berani main kayu lagi dengan kami? Belum lenyap suaranya, tahu-tahu Lam Kiong Peng melompat maju dan plok, pipinya telah tergampar dengan tepat. Keruan Tito akan melengak teriaknya murka, binatang titik. Tanda petik. Baru saja bersuara, pipi sebelah lain juga kena gambaran keras, ia tergetar mundur dengan mulut berdarah, sambil mengusap darah segera ia hendak menerjang maju. Tapi toh siyao giyok keburu menarik bajunya dan mendesis, sabar dulu. Lalu ia berkata kepada Lam Kiong Peng, eh, lihai benar kungfu saudara muda ini, siapakah namamu dan murid dari perguruan mana? Aku murid Sin Hong, Lam Kiong Peng adanya seru anak muda itu lantang. Tito akan, toh siyao giyok, dan Oh Chin, si jago golok dan seorang lagi berbaju hitam bernama Tioh Yong Tzu berjuluk Im Yang Toh, si kampak, saling pandang dengan air muka berubah, seru toh siyao giyok, hah, anda inikah Lam Kiong Peng? Lam Kiong Peng hanya mendengu saja tanpa bicara lagi. Hendaknya maklum, sejak pertarungan sengit di restoran Kuai Cip Lo dan menerjang Hoi Goan San Cheng tempat Tui Ki Dahulu, Lam Kiong Peng lantas tersiar luas di Kango dan di Segani. Keruan keempat orang itu sama gentar, Tito akan menyingkir ke samping dan memanggil seorang anak buahnya, mendadak di jamretnya leher baju orang dan didamperatnya, inikah hasil selidikanmu, kau bilang pengawal iringan kereta ini cuma orang tua yang cacat dan reyot, mengapa bisa mendadak muncul seorang Lam Kiong Peng? Anak buahnya ketakutan, hah, dia di alam Kiong Peng kontan Tito akan menjotosnya sehingga mencelat. Segera keempat orang itu berunding apa yang harus dilakukannya lebih lanjut. Tio Hiong Tumendesis, kabarnya Lam Kiong Peng ini sangat liai, tapi kita sudah telanjur datang, masa harus pulang dengan tangan hampa. Biarpun hebat, dua kepalan takkan mampu melawan empat tangan, kalau kita maju sekaligus, masa kali perlu takut padanya. Betul sambut Oh Chin. Betapapun kita berempat harus mengujinya dulu. Setelah sepakat, segera mereka maju lagi bersama, cuma sikap mereka sudah tidak segalak tadi. Toh Siao Giok mendahului bicara, jika iringan kereta ini dikawal oleh Lam Kiong Kong Chu, mestinya kami akan segera angkat kaki dari sini. Cuma, hehehe, ketiga sahabatku ini justru ingin belajar kenal dulu sejurus dua dengan Lam Kiong Kong Chu, sedikitnya agar menambah pengalaman kami. Dia memang licik, semua tanggung jawab ia tumplai atas diri ketiga kawannya. Lam Kiong Peng Mendengus, ayolah silakan mana dulu yang akan maju. Toh Siao Giok menyurut mundur malah, Tito Akan bertiga juga saling pandang dengan ragu, mereka hanya berani main kerubut, untuk satu lawan satu mereka jari. Terlebih Tito Akan yang habis merasakan digampar, betapapun ia tidak berani maju sendirian. Terdengar Toh Siao Giok berucap di samping, ketiga saudara jangan berebut turun tangan, masa di antara saudara sendiri perlu rendah hati. Muka Oh Chin tampak merah, mendadak ia berpaling dan menjengek, aneh juga, kenapa mendadak Toh Heng seperti tidak berkepentingan lagi akan urusan ini? Aku memang tidak ingin berebut duluan dengan kalian, jika Oh Heng juga sangsi, silakan mundur saja menonton di samping, sahut Toh Siao Giok. Oh Giok menjadi gusar, hektometer, memangnya kau kira aku di jari, apalangannya kau maju untuk belajar kenal dengan dia, ucap Oh Chin. Segera ia melangkah maju sambil melolos golok. Mendadak Hang Men Tian berseru sambil menggoyangkan tangannya, eh, jangan, nanti dulu. Oh Chin melengek dan bertanya, ada apa lagi? Lam Kiong Piao Tau, kata Hang Men Tian. Hendaknya urusan ini jangan sampai terjadi perkelahian. Lam Kiong Penglongo heran juga. Hang Men Tian lantas menyambung, sebab kalau perkelahian ini terjadi serentak kawanan orang gagah ini pasti akan main kerubut, jika terjadi demikian, wah, aku si tua bangka ini pasti akan celaka. Padahal ku minta engkau menjadi pengawalku justru berharap cukup dengan namamu dapatlah barang kirimanku ini akan sampai di tempat tujuan dengan aman, sekarang gelagatnya ternyata kurang menguntungkan, rasanya lebih baik kukorbankan sedikit harta bendaku saja, yang penting aman dan selamat. Hektometer, ternyata kau pun bisa berpikir panjang, jengek Oh Chin. Jika kau mau kompromi baiklah akan kudamaikan bagimu. Si Dogol Tito akan juga lantas membusungkan dada dan berseru, mendingan kau dapat melihat gelagat, kalau tidak, HMM. Diam-diam Lam Kiong Peng merasa geli dan mengundurkan diri. Hang Men Tian lantas berkata pula, sangkar besi di atas kereta tidak digembok, bila mana kalian mau, silakan ambil saja, asalkan jangan dikuras habis, tapi sisakan yang pantas untuk hari tuaku. Meski Lam Kiong Peng dan lain-lain tahu tingkah orang tua ini pasti menarik, tapi sejauh ini belum lagi diketahui apa sebenarnya maksudnya. Sebaliknya Tito akan dan Iain lain sangat girang, segera mereka memberi tanda kepada anak buahnya dan siap hendak membongkar peti. Mendadak Tio Hiong itu berteriak. Nanti dulu. Ada apa tanya Oh Gin kurang senang. Biarpun saudara sekandung, utang-priutang juga harus dihitung dengan betul, kata Tio Hiong Tu. Tampaknya rejeki hari ini tidaklah sedikit, meski di antara kita sudah kenal baik, perlu juga segala sesuatu diatur secara jelas. Peti-peti ini berukuran yang sama, isinya juga tidak seragam, bila mana antara kita cuma ambil begitu saja dan bisa kacau dan tidak adil. Betul, sambut Oh Chin, tadi pihak kami turun tangan dahulu, dengan sendirinya hak utama berada padaku. Mengenai Tio Heng, jika dia sudah rela menonton saja di samping, dengan sendirinya ia pun melepaskan haknya. Seketika orang Lok Yap Cheng menjadi gempar, segera ada yang melolos senjata dan siap tempur. Tapi Tio Hiong Tu memberi tanda kepada anak buahnya itu supaya tenang. Rupanya dia sudah menduga di balik urusan ini pasti ada sesuatu yang tidak beres, umpama betul persoalannya semudah ini juga dia sudah siap sedia untuk merobohkan lawan. Di antara keempat pentolan bengal ini memang Tio Hiong Tu yang paling licik dan licin, selain kungfunya lebih tinggi juga lebih pandai menggunakan otak. Tio Hiong Tu lantas menarik muka dan mendengus, hektometer, bilakah Oh Heng pernah turun tangan Ti Beng, apakah kau lihat? Kalau bicara turun tangan, ku kira akulah yang paling dulu, ujar Tito akan. Teringat pada dua gambaran yang dirasakannya tadi, tanpa terasa mukanya menjadi merah. Tentu saja Oh Chin kurang senang, goloknya bergerak, serunya, habis bagaimana Kero membagainya menurut pendapat kalian? Dengan sendirinya pihak Tiantai C kami berhak mengambil dulu, seru Tito akan sambil membusungkan dada. Dia memang tinggi besar, sekali membusung mendadak perawakannya bertambah satu kepala lebih tinggi daripada orang lain. Hektometer, kalau bicara tentang tubuh dengan sendirinya Tiheng lebih gede, cuma sayang tubuh gede terkadang juga tiada gunanya, ejek Tio Hiong Tu. Kurang ajar. Kau bilang apa bentak Tito akan. Oh Chin juga angkat goloknya dan berseru apapun engkau tidak berhak ambil dulu. Tio Hiong Tu melirik Toh Siao Giok sekejap lalu berkata, ku kira biarkan Toh Heng saja yang membagi rata rejeki ini. Kepandayan Toh Heng paling tinggi, anggota Lok Yap Cheng juga paling banyak, ku percaya dia pasti tidak akan menang sendiri dan bikin rugi orang lain. Rupanya dia merasa pihak sendiri tidak sanggup menghadapi pihak yang lain, maka cepat ia ganti haluan dan ingin mencari kawan. Diam-diam Toh Siao Giok mengawasi airmu Kalam Kiong Peng dan lain-lain, dilihatnya anak muda itu tenang-tenang saja sorot matanya menampilkan rasa geli, tergerak hatinya, dengan tertawa ia berkata, ah, soal harta bagiku sih tidak kupikirkan lagi, silakan kalian bertiga membagi sendiri. Habis berkata, benar juga ia lantas memberi tanda agar anak buahnya menyingkir mundur. Meski penasaran, terpaksa anak buahnya menurut. Selagi Tito akan bertiga melenggong, tiba-tiba Hang Men Tian berseru pula dengan tertawa, Ai, sudah ku katakan silakan bagi saja sendiri, tapi kalian, ternyata sungkan-sungkan. Jika begitu, aku ada juga suatu akal baik, mungkin dapat kalian setujui. Tio Hiong Tuk khawatir pihaknya akan dikerubut oleh Oh Chin dan Tito akan, segera ia mendahului menyatakan setuju, bagus, jika Lo Sian Sing mau turun tangan dengan bijaksana, ku percaya caramu membagi pasti adil. Oh Chin dan Tito akan saling pandang sekejap, dalam hati mereka juga berpikir sama seperti Tio Hiong Tuk, maka tiada jalan lain kecuali mengangguk setuju. Kalian tahu, orang tua semacam aku ini paling takut melihat darah bercucuran, sebab itulah ku rela menyerahkan sebagian harta bendaku ini, yang penting semuanya berjalan aman dan lancar. Cuma kalian harus berjanji juga setelah mendapatkan pesengon yang layak, jangan lagi kalian cari perkara lagi, kalau tidak titik. Mendadak Hang Men Tian menarik muka dan menyambung, kalian sudah menyaksikan sendiri kepandaian jago pengawalku, bila mana dia tidak mau turut lagi kepada perkataanku, tentu kalian tahu sendiri akibatnya. Mau tak mau ketiga orang itu merasa ngeri juga, terutama Tito akan yang sudah kena hajaran Lam Kiong Peng tadi, cepat Tio Hiong Tuk mendahului menanggapi, baik, asal saja caramu adil, kami pasti setuju. Haha, tentu saja adil, kata Hang Men Tian. Kalian adalah kesatria kaum, oh kalian makin gagah makin mengagumkan, makin banyak tangan kalian berlumuran darah makin dipuja, maka sekarang ku ingin tahu dulu siapa kiranya di antara kalian yang paling gagah perkasa. Asalkan setiap orang dapat menceritakan suatu kejadian nyata dari hasil karyanya yang paling gagah perkasa, maka dia berhak mengambil dulu isi petiku ini. Tapi jika perbuatan yang pernah dilakukannya kurang gemilang, terpaksa harus disilakan menyikir saja ke pinggir. Selesai berucap, mendadak tongkatnya terjulur, sebuah peti di luar sangkar dicungkit dan diraihnya ke depannya, lalu berkata pula, nah, ingin ku tambahkan lagi, peti yang semakin dekat danganku isinya juga semakin berharga. Maka nanti bila mana di antara kalian harus berebut dulu mendului, terpaksa kalian harus menggunakan kepandayan sejati masing-masing untuk memperoleh peti ini. Semula orang-orang itu sama ragu oleh ker aneh yang diuraikan hang mentian itu, tapi kemudian demi peti dibuka dan isinya ternyata penuh batu permata yang sukar dinilai, seketika mata mereka menjadi merah dan lupa daratan. Maklum, kebanyakan manusia tamak kalau urusannya sudah menyangkut harta, maka tujuan menghalalkan care dan tidak kenal malu lagi, segera mereka berebut dulu menceritakan perbuatannya yang gagah perkasa. Sambil menepuk dadah Tito akan berteriak, pernah pada suatu malam di kota Limhai sekaligus ku lakukan tujuh perkara besar, ku sikat habis setiap orang yang memergokiku dan melawan, ku bunuh semuanya sehingga metu goloku pun tumpul. Kejadian ini cukup diketahui siapapun sehingga tidak perlu ku beri bukti atau saksi. Nah, apakah perbuatanku itu bukan sesuatu yang gagah perkasa? Habis berkata ia bergelak tertawa bangga. Oh Chin tidak mau kalah, segera ia menyambung, huh, hanya begitu saja belum masuk hitungan. Pernah pada suatu hari, di luar kota Taishun, di tengah siang hari bolong sekaligus ku kerjai berpuluh anak perempuan yang sedang berziarah ke Ganteng San, semuanya ku sikat. Begitulah mereka seperti khawatir ketinggalan, satu persatu mereka menuturkan karya besar masing-masing, bahkan khawatir tidak dipercaya, mereka berani memberi bukti dan mengajukan saksi segala. Seketika apa yang didengar Lam Kiong Peng dan lain-lain adalah kisah kejahatan yang meliputi perampokan, pembunuhan dan sebagainya yang membuat darah meluap. Setiap perbuatannya yang gemilang itu pantas dijatuhi hukuman penggal kepala sepuluh kali. Toh Siow Giok tetap mengikuti semua kejadian itu secara diam-diam, makin dipandang makin dirasakan urusan tidak biasa. Tadi ketika tongkat Hang Men Tian menggait peti sudah dapat didengarnya suara logam, jelas bukan semelarangan tongkat. Apalagi kare kakek yang kelihatan riut itu menentukan pemberian isi peti juga harus diragukan. Makin dipikir makin ngeri hati Toh Siow Giok, tanpa terasa Iap pun menyurut mundur terlebih jauh. Anak buah log Iap Cheng mestinya penasaran karena orang lain bakal mendapat rejeki nomplok, tapi pihaknya justru diperintahkan mundur. Tapi biasanya mereka sangat tunduk kepada kebijaksanaan Seng Cheng Chu, terpaksa mereka ikut mundur sesuai perintah Toh Siow Giok. Dan begitulah, setelah gembong logling itu sama menguraikan perbuatan gagah masing-masing, kemudian mereka lantas bersiap-siap di sekeliling Hang Men Tian. Bagus, bagus, kalian ternyata sama gagah perkasa, seru Hang Men Tian. Sekarang bolehlah kalian siap sedia, sekaliku beri tanda dengan tepukan tangan, bolehlah kalian buka dulu peti dalam sangkar yang sudah terbuka itu. Pelahan ia lantas angkat tangannya, jantung semua orang sama berdebar menantikan beradunya telapak tangannya, semuanya melotot dan siap tempur. Plok, begitu tangan Hang Men Tian menepuk, beramai-ramai orang-orang itu lantas menyerbu serupa segerombolan binatang buas menerkam. Mangsanya. Ada yang menubruk peti besar kecil di atas kereta, ada yang membuka peti di dalam berbagai sangkar besi itu. Melihat kelakuan orang-orang yang biadab itu, sebenarnya Lam Kiong Peng dan Loh Ih Sian sudah tidak tahan lagi rasa gemasnya. Sedangkan Lam Kiong Siang Ju dan istrinya tetap tenang saja, mereka yakin tokoh kosin angkatan tua seperti Hang Men Tian ini pasti mempunyai maksud tajuan yang diluar dugaan. Dalam pada itu berpuluh orang itu sebagian besar telah menyerbu peti di dalam sangkar besi tanpa pikir akibatnya. Mendadak Hang Men Tian membentak, tutup pintu sangkar. Serentak Lam Kiong Siang Ju berempat bergarak cepat, hanya sekejap saja berpuluh pintu sangkar besi itu sudah ditutup rapat. Kawanan berandal itu lagi lupa daratan ingin merebut rejeki, tentu saja mereka tidak memperhatikan kejadian lain. Ketika mereka menyadari apa yang terjadi, mereka hanya bisa mengeluh dan semuanya sudah terlambat. Mendadak Hang Men Tian mendekat bibir dan bersuit keras, makin lama makin melengking suitannya sehingga anak telinga orang terasa pekat. Lam Kiong Siang Ju berempat saja sama tergetar jantungnya, apalagi kawanan berandal itu, sebagian sudah kelengar, ada yang sanggup bertahan juga tidak urung muka pucat dan gigi gemertuk, Tosyao Giyo yang berdiri agak jauh pun merasa lemas kakinya, ingin lari pun tidak mampu. Di tengah suara suitan dasyat itu, satu dua tutup peti besar di antara puluhan buah peti itu pelahan mulai terbuka. Sekonyong-konyong terdengar raungan yang menggetar, seekor singa pelahan menongol dari dalam peti besar itu. Menyusul terdengar pula suara harimau meraung, suara serigala, beruang dan sebagainya, suara berbagai binatang buah itu serasa mengguncang bumi dan menggetar sukma. Sebagian binatang buah itu muncul dari peti di sangkar besi sana, dari sangkar besi sini menongol kawanan ular berpuluh ekor banyaknya. Tadi kawanan berandal itu menyerbu serupa binatang buah kelaparan, sekarang mereka sendiri yang menjadi mangsa kawanan binatang buah yang benar-benar kelaparan itu, seketika darah berhamburan dan daging berterbangan, sungguh adegan yang mengerikan. Pada saat itulah dari kejauhan mestinya sedang melayang tiba beberapa sosok bayangan orang. Begitu mendengar suara suitan dasyat itu, serentak mereka berhenti, seorang di antaranya bertubuh ramping dan gemulai, dia itulah Kwe Giokhi. Di kanan kirinya dua orang lelaki, yang seorang adalah Ye Im Hang Peng Yang Gagah dan yang lain adalah Chiok Tim Yang Bermuka Pucat. Di belakang mereka mengikut empat orang tua, mereka adalah empat di antara Kang Lam Jeteng atau tujuh alang dari daerah Kang Lam. Suara suitan siapa itu, begitu lihatannya Giokhi dengan kening bekernyit. Kalau tidak salah duga, rasanya seperti suara Hang Men Tian yang dahulu seorang diri menerjang dan membakar Ban Siu Sanceng, itulah Iwekang Boh Giok Siu, suitan penghancur batu kualam, yang mahaliai, ujar si elang hitam sambil mendekap telinganya. Masakah tokoh tua itu belum mati tanya Giokhi? Konon dahulu dengan lewekangnya yang maha ampuh Boh Giok Siu itu dia dapat menundukkan kawanan binatang buas sehingga Ban Siu Sanceng dapat dibobolnya tutur, Ye Im Hang Peng. Jika mahluk tua si Hang itu berada di situ, tampaknya kedatangan kita ini hanya sia-sia belaka, marilah kita pergi saja, ajak Giokhi sambil menarik tangan Ye Im Hang Peng. Dengan sendirinya tingkah laku Giokhi itu tidak terlepas dari pengawasan Chiok Tim, air mukanya tampak kelam, entah gusar entah sedih, tapi akhirnya ia ikut juga di belakang Giokhi dengan kepala menunduk, mereka berlari pergi secepat datangnya tadi. Ketujuh orang ini datang dan pergi lagi, dengan sendirinya hal ini tidak diketahui oleh orang-orang yang berada di sana. Sementara itu suitan Hoak Men Tian sudah meredah, namun suara raungan binatang buas belum lagi lenyap, apalagi ditambah dengan suara kawanan binatang buas itu sedang mengganyang mangsanya. Menyaksikan kejadian ngeri itu, Lam Kiong Peng merasa ingin tumpah, tapi darah pun bergolak, meski jelas diketahuinya orang-orang itu seluruhnya adalah kaum penjahat yang tak terampunkan, tapi dia tidak sampai hati menyaksikan mereka dijadikan umpan binatang buas itu. Ia memburu ke depan Hang Men Tian dan berseru, Sudahlah, berhenti dibukanya semua pintu sangkar besi itu. Hang Men Tian melengak, tapi mendadak ia mendengak dan tertawa keras. Begitu hebat suara tertawanya sehingga kawanan binatang itu sama terpengaruh pula serupa kena sihir dan lupa mengganyang mangsanya lagi. Di dalam sangkar besi masih ada belasan orang yang belum mati dan masih meronta-ronta, demi mendengar suara lengking tawa Hang Men Tian, serentak mereka terhentak sadar, cepat mereka merangkak dan menerobos keluar, Tito akan kelihatan buntung lengan kanan akibat digigit singa. Tio Hiong itu sekujur badan berlumuran darah dan terluka parah. Sedangkan Oh Chin sudah hancur lebur dirobek oleh cakar harimau dan sebagian tubuhnya sudah menjadi isi perut binatang buas itu. Dalam sekejap saja orang-orang yang beruntung masih hidup itu segera melarikan diri. Diam-diam toh Siow Giok juga bersyukur tidak menjadi mangsa kawanan binatang dan lekas-lekas mengeluyur pergi. Serentak Hang Men Tian juga beraksi pula dengan tongkatnya, ia mengetuk tubuh binatang buas itu, lalu dicengkeram kuduknya terus dilemparkan ke dalam peti, hanya sebentar saja berpuluh ekor singa, harimau dan serigala telah dibekuk seluruhnya dan ditutup lagi ke dalam peti. Puluhan ekor ular berbisa itu pun digiring masuk kembali ke dalam peti, suasana menjadi tenang pula. Kalau tidak ada bekas darah dan ceceran daging siapapun tidak tahu baru saja telah terjadi peristiwa yang mengerikan itu. Nah, setelah kenyang makan darah dan daging orang jahat, tentu kalian dapat meringkuk dan puasa belasan hari lagi, ucap. Men Tian dengan tertawa. Beginikah caramu memberi makan kawanan binatang tanya Lam Kiong Peng? Kawanan penjahat itu digunakan sebagai umpan binatang buaskan cukup adil dan setimpal bagi perbuatan mereka. Jawab Hang Men Tian tertawa. Seketika Lam Kiong Peng longo dan tidak dapat bicara lagi. Loh Ih Sian menghela nafas, katanya, sungguh tak terpikir oleh ku dalam petimu itu tersimpan barang hidup, anehnya mengapa kawanan binatang itu sedemikian menurut dan mau mendekam diam di dalam peti. Kalau tidak melihat sendiri sungguh sukar untuk dipercaya. Kalau diceritakan sebenarnya juga tidak perlu diherankan, tutur Hang Men Tian. Caraku mengendalikan kawanan binatang ini tiada ubahnya seperti ilmu Tiam Hiat. Pada bagian tertentu tiap binatang juga ada tempat yang lemah, asalkan dapat kau kuasai tempat dan waktunya secara tepat, sekali ketuk diatakan berdaya dan akan tunduk padamu. Selagi mereka asik bicara tentang kero mengatasi binatang buas di sebelah sana Lam Kiong Peng lagi sibuk menggali liang untuk mengubur sisa tubuh manusia yang berserakan itu. Tidak lama kemudian, kawanan kuda yang juga jatuh kelengar karena suara suitan Hang Men Tian tadi sebagian telah sadar kembali, sebagian lain mati ketakutan melihat binatang buas tadi. Iringan kereta lantas melanjutkan perjalanan, perasaan semua orang sama tertekan dan jarang yang bicara. Dua hari kemudian, sampailah mereka di Semenanjung Sambunwan, sejauh Metsu memandang tertampaklah air laut yang biru dan beriak itu. Sudah sejak zaman kuno perdagangan Tiongkok melalui laut terbuka secara luas, Semenanjung Sambunwan ini adalah pelabuhan perdagangan yang merupakan pangkalan besar bagi padagang di wilayah Ciatkang, Kang Soh dan Anhui. Sebab itulah kota pelabuhan ini sangat ramai. Menjelang maghrib, di jalanan kota lantas penuh orang berlalu-lalang, kebanyakan adalah kaum nelayan yang berbau amis dan pelaut yang berbaju pendek dan berbadan kekar, dada terbuka dan lengan telanjang. Mereka masuk ke kota untuk mencari hiburan, makan minum, tidak ketinggalan main perempuan pula. Dengan sendirinya suasana kota pelabuhan begini dirasakan serba baru bagi Lam Kiong Peng, ia berdiri di luar hotel memandangi keramaian itu. Hang Men Tian sendiri asik minum arak iagi. Mendadak ia mengeluarkan sehelai kertas panjang dan dibentang di atas meja. Kertas itu penuh tulisan yang tidak rajin, ada yang gaya tulisannya indah, ada yang tulisannya serupa cakar ayam. Baris pertama tulisan itu berbunyi, timbel 300 kati, air raksa 100 kati. Baris berikutnya tertulis, benang 100 kati, besi 1000 kati. Lalu tertulis iagi berbagai jenis barang keperluan lain. Rupanya kertas itu adalah sehelai daftar belanja. Anehnya kebanyakan barang yang tertulis itu bukanlah barang keperluan sehari-hari. Yang paling aneh adalah bagian terakhir, barang belanja yang diperlukan ternyata tertulis, harimau satu ekor, singa jantan betina sepasang, ular berbisa 120 ekor. Serigala dan macan tutul masing-masing dua ekor. Waktu Lam Kiong Peng dan lain-lain ikut membaca daftar itu, semuanya terheran-heran, entah apa yang akan diperbuat oleh tokoh-tokoh kosen yang berdiam di Pulau Misterius Cusintu dengan barang belanjaannya yang luar biasa ini. Yang paling membingungkan adalah baris terakhir yang terbaca oleh Lam Kiong Peng, yaitu tertulis, Orang Jahat 10. Masa orang jahat terhitung juga barang belanjaan? Apa gunanya dan akan dibeli di mana tanyanya heran? Nanti tentu kau tahu sendiri, ujar Hang Men Tian dengan tersenyum aneh, senyum misterius dan juga mengandung rasa duka. Lam Kiong Peng tidak dapat menerka maksudnya, ia pun tidak tanya lebih lanjut. Habis makan minum, Hang Men Tian lantas keluar untuk belanja, tapi pulangnya ternyata tidak membawa sesuatu barang. Malamnya, Hang Men Tian memesan satu meja penuh santapan pilihan, sambil makan minum ia mengajak mengobrol macam-macam urusan. Dia memang pandai bercerita sehingga orang lain sama lupa lelah dan kantuk juga lupa tanya padanya kapan dan di mana dia akan berlayar. Tanpa terasa perjamuan berlangsung hingga hampir tengah malam, tiba-tiba Hang Men Tian menuangkan arak bagi Lam Kiong Siang Ju berempat, lalu angkat cawan dan berucap, betapa lama berkumpul lahirnya harus berpisah juga, di dunia ini memang tidak ada pesta yang tidak bubar. Bahwa sekali ini Hang Men Tian dapat berkunjung ke Kang Lam dan bertemu dengan para sahabat, sungguh kejadian yang mengembirakan. Cuma sayang tidak dapat berkumpul lebih lama, waktu berpisah sudah tiba, marilah kita habiskan secawan ini dan segera kemohon diri. Semua orang menyangka barang belanjaannya belum lagi lengkap, tentu tidak akan tinggal lagi beberapa hari lagi, siapa tahu mendadak ia mengucapkan kata perpisahan, tentu saja semua orang terkesiap. Lam Kiong Hu Jin memandang putra kesayangan dengan perasaan berat, katanya, kenapa Hang Tai Hiap mendadak hendak berangkat di tengah malam buta, apakah tidak menunggu sampai? Belum lenyap suaranya, mendadak kepala terasa pening dan tidak sanggup bicara lagi. Bahkan loh isian dan lain-lain serentak juga merasa kepala pusing dan matu berkunang-kunang, bumi seperti berputar dan langit akan ambruk. Segala benda serasa berputar seperti kitiran. Lam Kiong Hu Jin terkejut, serunya khawatir, anak Peng. Segera ia berbangkit hendak mendekati Lam Kiong Peng, tapi baru melangkah segera ia jatuh terkulai. Lam Kiong Peng juga tidak tahan oleh rasa pusing, samar-samar dilihatnya sorot metu ibu kesayangan yang khawatir itu, tapi ia pun tidak berdaya dan tidak ingat sesuatu lagi. Entah berselang berapa lama lagi, samar-samar Lam Kiong Peng merasa berada di sebuah pulau yang indah, tertumbuhan menghijau permai. Banyak bebuahan yang aneh, bahkan bumi penuh berserakan batu permata. Di kejauhan ada sebuah istana megah dengan undak-undakan batu kemala dan tiang emas, di depan istana tampak bergerombol orang mondar mandir serupa malaikat dewata di sorga loka. Malahan mendadak dilihatnya ayah ibunda juga berada di tengah orang banyak itu. Saking girangnya mendadak ia memburu ke sana. Tapi tahu-tahu kakinya menginjak tempat kosong, di bawah ternyata jurang yang tertutup mega. Ia menjerit kaget dan sekuatnya berusaha melompat ke atas, waktu ia membuka mata, dirasakan keringat membasai tubahnya, kiranya baru saja mimpi buruk. Ia berpaling, tampak dirinya berbaring di dalam ruang yang kosong, hanya terlihat sebuah tempat tidur, sebuah meja dengan dua kursi. Di ketinggian ada sebuah jendela kecil, bintang gemerlip di angkasa Iuar. Rupanya ia telah tertidur sehari semalam, ia coba menenangkan diri dan meronta bangun, dirasakan lantai bergoyang-goyang, terdengar pula suara gemercak air di sekeliling, tiba-tiba disadarinya dirinya berada di dalam sebuah kapal yang terombang ambing di tengah laut. Kiranya dalam keadaan tidak sadar ia telah jauh meninggalkan ayah bundanya, meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan kampung halaman dan orang yang dikenalnya, kini jaraknya entah sudah berapa jauh, sedetik demi sedetik bertambah jauh terpisah. Pedih rasa hatinya, apakah akan tamat begini saja kehidupannya? Sedangkan budi kebaikan orang tua dan guru belum lagi dibalasnya, masih banyak amal bakti yang perlu dilaksanakannya pula. Setelah termenung sekian lama, mendadak ia mengepal tinjunya dan bergumam, tidak, aku masih harus pulang ke sana, harus. Mendadak seorang tertawa dan berkata sambil mendorong pintu kamar, haha, bagus. Tekatmu harus dipuji. Kelihatan Hang Men Tian muncul dengan membawa poci arak, langkahnya agak sempoyongan, jelas terlalu banyak menenggak arak. Mari keluar, kata Hang Men Tian kemudian. Ketika Lam Kiong pengikut ke geladak kapal, tertampak jauh di ufuk timur sana sudah ada cahaya remang-remang, hanya sebentar saja subuh ternyata sudah tiba. Pemandangan kelihatan indah, tapi keadaan di atas geladak kapal Morat Maret penuh tertimbun berbagai macam barang. Di buritan sana, di samping tiang layar tertaruh sebaris sangkar besi, isinya tentu saja kawanan binatang buas yang sudah dilepaskan dari peti, semuanya meraung dan menyeringai ketika melihat manusia. Seorang lelaki kurus dan pendiam dengan dada baju terbuka berdiri di buritan sambil memegang kemudi, ada lagi seorang lelaki pendek kecil dan agak buntak dengan baju yang dekil, kepala kurapan dan lagi cengar-cengir. Melihat orang ini, timbul rasa jemuh dan mual. Kebanyakan pelaut dan nelayan, biarpun kasar dan miskin, rata-rata juga kelihatan sehat dan bersih, tapi orang ini selain kotor dan menjemukan mukanya, suaranya juga tidak enak didengar. Siapa orang ini? Tanya Lam Kiong Peng. Juru masak, jawab Hang Men Tian. Lam Kiong Peng melengak, Terbayang sayur-mayur yang akan dimakannya selanjutnya adalah hasil pengolahan orang dekil JNI, seketika tambah mual rasanya, gumamnya. Kenapa mencari juru masak seperti ini? Hang Men Tian tergelak, katanya, kau tahu, bukan pekerjaan gampang untuk mendapatkan pelaut ini. Biarpun orang yang biasa hidup berkecimpung di lautan, siapa yang mau ikut berlayar tanpa batas waktu dengan kapal yang tak dikenalnya? Dan kira bagaimana Ciam Poo mendapatkannya? Tanya Lam Kiong Peng. Mendadak Hang Men Tian bersuit pelahan, burung biopiaraannya yang selalu mengintil kemana dia pergi itu lantas hinggap di pundaknya. Panggil Jitko, kata Hang Tian. Segera biopi itu berteriak, Jitko, Jitko. Tanda petik. Mendadak papan geladak tersingkap, seorang lelaki hitam kekar melompat keluar dari bawah geladak. Terperanjat juga Lam Kiong Peng melihat bentuk orang yang aneh ini, perawakannya pendek gemuk, pundaknya lebar sehingga bentuknya mirip peti. Punggung agak bungkuk dan kepala seakan-akan terselip di antara pundaknya, namun gerak-geriknya justru sangat gesit, sekali lompat sudah berada di depan Hang Men Tian. Rupanya yang buruk juga sangat mengejutkan, mulut lebar dengan gigi panjang serupa siung, dagunya mencuat ke depan kelakuannya kasar. Dengan tunduk kepala ia berkata kepada Hang Men Tian, apa yang cukong ingin hamba kerjakan? Hang Men Tian terbahak-bahak, katanya kepada Lam Kiong Peng, bersama dia inilah kami berdua berlayar mengarungi samudera raya dengan sebuah perau kecil dan akhirnya sampai di daerah Kang Lam. Kembalinya sekarang tentu saja kami tidak ingin menderita lagi, kami ganti kapal besar ini, tapi juga tambah muatan sedemikian banyak, maka kami juga perlu pakai tenaga pelaut cukup banyak. Berapa banyak pelaut yang kau bawa? tanya Lam Kiong Peng. Belasan orang, jawab Hang Men Tian, apakah kau ingin melihat mereka? Ah, tidak, jawab Lam Kiong Peng sambil menggeleng. Setelah melihat bentuk jitko yang serupa binatang dan si juru masak yang memualkan itu, ia pikir kebanyakan pelaut yang mau bekerja di kapal ini tentu juga manusia yang tidak sedap dipandang. Bangun kapal ini sangat kukuh, cuma ada sebuah tiang layar, sekarang layar sudah berkembang dan tertiup angin, ada layar buritan juga sudah dikembangkan, kapal laju dengan cepat. Untuk pertama kalinya Lam Kiong Peng merasakan kehidupan berlayar di samudera raya ini, lambat laun terlupalah segala rasa kesalnya, sebaliknya timbul rasa serba baru. Namun juga diharapkannya selekasnya mencapai tempat tujuan, dengan begitu dapat berdaya untuk selekasnya pulang ke Kang Lam.